Polisi kembali menangkap satu persatu video viral aksi geng motor di media sosial. Salah satu pelaku yang ditangkap ialah yang meneror dengan senjata tajam di media sosial. Video aksi geng motor ini viral di media sosial. Tampak dalam video tersebut seorang remaja membawa senjata tajam dan mengeluarkan kalimat menantang kelompok geng motor lain. Setelah viral, polisi akhirnya menangkap satu persatu pelaku di dalam video tersebut. Salah satunya ialah yang memegang senjata tajam. Bima Junanta, 21 tahun, warga Lorong Teratai, RT 28, Kelurahan Selamat, Kecamatan, Planaipura. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan bahwa pelaku tersebut merupakan kelompok flamboyan atau Lorong Jahit. Pelaku ditangkap bersama rekan rekannya. Ada pun alasan pelaku dalam rekaman video yang viral itu mengeluarkan kata-kata tidak pantas karena kelompok kuningan tidak datang ke tempat yang dijanjikan untuk tawuran. Setelah berada di lokasi yang telah disepakati untuk tawuran, ternyata kelompok kuningan tidak datang sehingga kelompok Lorong Jahit melakukan konvoy dan melintas di Cafe Pusuk Nauli yang mengakibatkan adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan. Saat meninggalkan Cafe Pusuk Nauli itulah, rekan Bima merekam video yang kemudian viral di media sosial. Video tersebut diketahui terjadi pada 17 Juli 2022 lalu. Video lama, jadi kejadian itu sesuai dengan yang kami cek, berada pada pertengahan bulan jurnya. Bukan kemarin, bukan yang viral kalau kemarin. Dan teman-teman dari yang setelah video itu sudah ditangkap dan sudah menjelaskan video itu. Oke, silahkan. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.